Intro Nasib cita-citata yang seperti sudah jatuh tertimpa tangga hingga membawa sang biduan mengadu ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terkait perilaku mantan kekasihnya yang juga seorang anggota Dewan pada akhirnya membawa Abdul Tau Sikal, ayah Amri, angkat bicara ia tak terima jika sang putra disebut sebagai penipu karena segala persoalan uang dan hutang pihutang dengan cita-citata telah mereka selesaikan bahkan uang senilai 35 juta rupiah yang sempat terkatung-katung juga telah dikembalikan pihak keluarga kepada cita jadi satu soal pinjaman kayak anak saya bahwa ya kita udah gak lagi ada hubungan ada uang yang harus diselesaikan oleh Amri lalu anak saya lewat SMS berapa dananya totalnya dibalas sama kita bahwa dananya itu sekitar 35 juta terkirim 35 juta dibalasin lagi oleh kita bahwa uangnya udah masuk dan terima kasih aku gak tertipu karena uangku udah balik ya papa bingung tanggal berapa kalian lamaran ya gitu kan kata mas Amri sudah dapat tanggalnya 17 17 kita bisa ya pak gitu 16 bagaimana boleh pak gitu gitu kan oke nak cita isinya gitu ini siapa yang tidak percaya kalau sebagai perempuan tau-taunya mungkin gak tau dia sendiri apa memang orang lain selain persoalan hutang piutan nasib cincin pernikahan mereka juga tak kalah jadi perdebatan cincin senilai 450 juta rupiah yang pada awalnya akan digunakan sebagai cincin pernikahan cita dan Amri juga sudah dilunasi pihak keluarga meski kala itu harga cincin untuk cita-citata sendiri bernilai 442 juta dan untuk Amri senilai 8 juta rupiah namun mereka tak mempersoalkan itu semua namun bagi cita bukan hanya persoalan materi semata sebagai wanita ia harus menanggung malu di pundaknya harga 442 juta yang hitam yang punya Amri harganya 8 juta ya ini udah ada di kita ya ada nilainya nilainya juga diberitahukan oleh cita dikembalikan 35 juta juga pemberitahuan oleh cita bahwa udah selesai ya bahwa itu ada cincin kawin yang cincin tunangan yang harus diselesaikan oleh Amri karena informasi dari situ itu maka kita ke toko untuk menyelesaikan ya kita menyelesaikan cincin yang harga kurang lebih 450 juta yang antaranya punya cita itu sekitar 448 juta ini ada ada 442 juta senangkan punya Amri itu sekitar 8 juta ini cincinnya udah kita ambil ya ini cincinnya udah ini udah kita ambil ini cincin ini cincin itu Amri harganya sekitar 8 juta untuk cita itu 442 juta ini gambarnya saya ambil dan ini juga saya udah dengan ibu di rumah juga udah coba ya dan juga sangat cukup menarik saya berpikir bahwa berapapun harganya tapi kalau untuk kepentingan tunangan dan ya untuk silah itu anak mantu ya saya kira gak ada masalah berapapun harganya tapi setelah ada Amri dengan kita hubungannya udah selesai itu maka pakai toko dan saya tanyakan berapa harganya 450 juta saya ambil kuitasinya jelas saya katakan oke ya sama Amri oke diambil aja diselesaikan aja dan cincin itu udah di rumah kalau cincin itu di rumah baru kalau tidak terselesaikan kan proses hukumnya lain lagi bisa dianggap pidana dan lain-lain kan modenya butuh karena sudah terselesaikan yang sudah selesai gak usah kita ini kan bawa apa namanya siapa yang duluan yang penting buat saya itu saya gak permasakan soal harga lebih harga lebih tinggi dan itu juga gak apa-apa siapa yang gak mau untuk anak mantu kan begitu cuma yang masalahnya sekarang ini ini sudah putus kalau sudah putus cincinnya juga kan jadi selesai ya jadi yang saya ini kan itu begini kalau cincinnya dihubungi oleh toko ini gimana cincinnya belum dibayar dia gak boleh tersinggung dia harus bilang itu urusannya Amri ya urusannya laki-laki ya gak bisa gak bisa ke situ mau tersinggungin mana apalagi dia udah putusin Amri punya urusan dari laki-laki aku malu banget malu banget bahkan aku sampai telepon minta maaf maaf aduh maaf maaf sampai aku kayak gitu tapi terinnya yaudahlah memaklumi diulang tahunnya yang ke-24 Jessica Mila mendapat surprise dari orang-orang tercintanya setelah keluarga memberinya surprise pada tengah malam kemarin tadi malam lagi-lagi Jessica mendapat surprise dari para sahabatnya yang dipimpin oleh teman dekatnya Michelle Joan di suatu restoran di Jakarta heboh-hebohan pokoknya biar gue senang happy birthday to you happy birthday to you aku lagi happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you yay thank you yay iya tadi malam sih juga gak nyangka sebenarnya karena karena emang apa ya karena jarang aja gitu kan tiba-tiba ada surprise rame di rumah biasanya kan kemarin-kemarin selalu di lokasi shooting rame nya kan jadi kemarin tiba-tiba pulang ke rumah kaget juga tiba-tiba udah di dekor kayak gitu ini sama Michelle juga ini Michelle ya tiba termasin lagi dia pasan enggak senang banget sih sebenarnya kado kado nya tuh adalah ya itu gitu kehadiran nya sih yang paling penting kehadiran orang-orang yang care sama aku yang sayang sama aku Jessica mengaku ada banyak pencapaian yang ia gapai di usia dia sebelumnya seperti terwujudnya keinginannya untuk membintangi film layar lebar dan bisa memiliki rumah baru idamannya Jessica juga mengaku sudah memiliki kekasih yang dikenal baik oleh orang tuanya seperti diketahui selama ini Jessica menjalin hubungan asmara dengan Misha Chandrawinata umur 23 kemarin yang udah dicapai yang kayak tadinya sebelumnya wish aku adalah pengen main film terus tiba-tiba di umur 23 kemarin dikasih beberapa film semoga Tuhan terus udah dikasih rumah juga begitu Tuhan terus mungkin ada yang belum belum tercapai adalah kalau bisa pengennya sih punya bisnis sendiri dan kalau bisa juga pengen melanjutin melihat lagi sudah ada cowok yang deket dan memang mamah juga sudah kenal lama sampai sekarang masih jalanin hubungan itu berusaha untuk jaga hubungan dengan sebaik-baiknya aja kalau emang emang jodoh ya bisa berlanjut terus sampai ke yang berikutnya kalau enggak juga yaudah aku tuh orangnya kayak lebih ke gue itu flow aja jalanin aja semuanya yaudah